Hey guys, berjumpa lagi bersama saya di Rani Rani Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial Yang mana tutorial ini mungkin bermanfaat bagi para desainer-desainer baju Di sini saya membuat desain baju 3 baju kimono Habis itu berbaju bergaya Eropa Dan saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai Pertama-tama kita buka di menu bar file Pilih new Nah, untuk tampilan di sini kita ganti nama antitled-nya ini menjadi Desain ilustrasi baju Oke Untuk width-nya atau lebarnya gunakan 1200 dengan satuan pixel Height atau tinggi 700, satuannya sama pixel Kemudian resolusi gunakan 300 Jika sudah semuanya ini tekan saja tombol OK Maka muncul seperti ini Oke, langkah selanjutnya Kita buka menu bar layer Bukan menu layer maksudnya Di sini Oke, di layer sini Tambahkan layer baru Kita ganti sini namanya double click ya Di nama layer 1 Apa ini Kimono Oke Jika sudah Jika sudah Pilih pick tool Di pick tool ini Kalian Klik dari bagian rules atau penggaris ini Di sini Tekan rendam Jangan lepas Drag Taruh di tengah sini Oke Jika sudah begini Masih kita menggunakan pen tool lagi Ini pen tool Tapi sebelum menggunakan pen tool Kita atur dulu di bagian brush ini Untuk brush gunakan Pilih brush Arahkan ke sini Klik kanan Kita pakai nomor 10 saja Kita tes Oke, kira-kira seperti itu tebalnya Jika sudah Pilih pen tool Oh ya Sebelum Memilih pen tool Tadi brushnya tadi Pilih brush lagi Brushnya ini Pilih nomor 4 Ya Ini Nomor 4 tadi Saya ulang Ini Klik kanan di sini Pilih nomor 4 Oke, sudah Langsung saja Pilih pen tool Kita mulai Pertama Membuat Dari bagian Pilih Kerah Kita klik di sini Ya Jika sudah Klik di sini Oke Tekan ILT Klik batas warna Batas garis ini Terputus Ya Kemudian Klik di sini Saya ulang Klik di sini Tapi direndam Drag Nah Habis itu akan ILT direndam Klik batas warna Batas garis ini Maka akan putus Kemudian klik lagi Di sini Oke Potong Nah Jika sudah Klik kanan Pilih stroke path Di toolsnya ini Kalian ganti Jadi brush Aktifkan Simulate pressure Oke Oke Nah Maka berbentuk Seperti ini Klik kanan Pathnya kita buang Oke Jika sudah Kemudian kita buat Garis ini lagi Untuk bagian dadanya Oke Oke Saya ulang Klik sini Rendam Drag Nah Kemudian potong Tekan ALT Klik batasnya Nah ini Kemudian Klik di sini Rendam Drag Sampai dia melengkung Nah jika sudah Klik kanan Pilih stroke Oke kan saja Pathnya kita buang Oke Untuk baju kimono ini Biasanya Ada kayak selendang penutup Bagian perutnya itu Namanya OBI ya OBI nya kita buat juga Di sini Nah ini Tekan ALT Klik batas ini Terputus Supaya bisa buat Garis melengkung Klik di sini Tapi jangan dilepas Mouse nya rendam Nah Sambil geser Baru klik kanan Pilih stroke Path Delete Path Oke Kita lanjut lagi Oh ya ini Kita geser ke atas dulu Nah dah Pilih lagi Yang itu Klik di sini Kita buat Pinggul nya Oke Nah gini aja Klik kanan Pilih stroke Path Brush Klik kanan lagi Path nya buang Oke Jika sudah seperti ini Biasanya di sini ada lagi tambahan Nah di sini Di bagian OBI nya Tekan ALT Klik batas ini Biar dia bisa putus Nah Begitu putus Klik di sini Drag Apabila kepanjangan Tekan ALT Klik batas ini Maka akan putus Baru klik sini Rendam Sambil direndam Tarik Oke Baru klik kanan Di mouse Pilih stroke Path Oke Klik kanan lagi Pilih Delete Path Ya kira seperti ini Untuk baju kimono nya Supaya ukurannya lebih presisi Nah di sini saya duplicate Tekan CTRL Habis itu tekan Tombol J J jerapah ya Nah sudah Maka akan tumbuh Muncul maksudnya Layar baru Kimono copy Nah di kimono copy ini Tekan CTRL T Jika sudah Tekan CTRL T Tekan Sip direndam Geser Ke kiri Sip itu fungsinya Biar dia rata Baru lepas sipnya Ya Tekan Enter Ini biar kita bisa Membalikan arahnya Tekan CTRL T lagi Arahkan ke sini Kursor mouse kalian Klik kanan Pilih Flip Horizontal Tekan Enter Oke Kira seperti ini Untuk baju kimono nya Selanjutnya Di kimono copy ini Gabungkan saja Dengan kimono yang bawah ini Tekan Sip direndam Klik kimono yang bawahnya Maka akan terpilih Dua layer ini Klik kanan Pilih Meri G Layer Maka yang akan bergabung Oke Jika sudah Kita ingin membuat Ornamen ya Maksudnya hiasan Di bagian dalam Bajunya ini Oleh karena itu Tambah layer baru lagi Ya Untuk penamanya Nanti dulu Kita pilih Pentool Oke Kita mulai Klik dari sini Nah Kemudian Jika sudah Klik di sini Tekan rendam Drag Oke Baru klik kanan Pilih stroke path Delete path Lakukan cara sama Buat sini Tapi kliknya Sampai sini aja Drag Klik kanan Pilih stroke path Oke Klik kanan lagi Delete path Untuk bagian sini Bagian sini sama Caranya Klik sini Klik sini Tapi rendam Drag Oke Dia akan melengkung Baru pilih Klik kanan Pilih stroke path Klik kanan lagi Path nya buang Sini juga Klik di sini Drag Biar bisa membuat melengkung Klik kanan Pilih stroke path Klik kanan lagi Baru delete path Di bagian bajunya ini Biasanya sini ada sambungan Sampai ke bagian Pinggul sini Untuk pinggulnya sini Klik aja dari sini Baru klik ke sini Rendam Drag Oke Jika sudah Klik kanan Pilih stroke path Klik kanan lagi Delete path Oke Kira-kira seperti ini Untuk baju kimono nya Kemudian Selanjutnya Di sini Untuk bagian baju ini Bisa kita kasih motif jahitan Untuk motif jahitan Sini Pilih brush dulu Arahkan ke sini Brush nya Klik kanan Brush nya ini Kita ganti Ukurannya menjadi 2 Oke Jika sudah Pilih di sini Nah di sini Cari namanya Brush tip shape Spacing nya Kita kurangin Oh size nya terlalu kecil ya Saya tambahin jadi 5 Oke 5 Pas Nah Sudah Kemudian pilih pen tool Kita mulai buat Di bagian lengan nya sini Klik sini Kemudian Klik sini Direndam Jangan lepas Drag Nah baru lepas Baru klik kanan Pilih stroke pad Nah kali ini Simulate nya Dimatikan checklist nya Tekan oke Baru Delete pad Cara sama Buat sini Lalu klik di sini lagi Direndam Drag Kemudian Klik kanan Pilih stroke pad Oke kan saja Klik kanan lagi Delete pad Oke Untuk bagian dalam Sini Biasanya sini Gelap ya Karena ini Gelap Kita tutupin aja Sini dengan Warna Hitam Klik ini Sekali Klik ini Sekali Tapi direndam Drag Oke Jika ini Langsung kalian Klik sini Maka akan Terdapat Garis melangkung Gini Untuk menghindari Gini Oleh karena itu Saya menyarankan Tekan tombol ALT Baru klik Di batas Ini Nah maka akan Putus Begitu sudah putus Baru kalian drag Klik sini Sambil di drag Nah Apabila ada Kelebihannya lagi Tekan ALT lagi Klik batas Sini Maka akan Putus Baru klik Sini direndam Drag Biar kalian bisa Membuat Garisnya melengkung Nah jika sudah Tertutup Garisnya Padnya Baru klik Kanan disini Pilih Pilpad Ini kita Isi hitam Oleh karena itu Klik Tanda segitiga ini Cari namanya Color Drag ini Kebawah Tekan OK Oke Bekas padnya Masih ada Kita buang Klik kanan Dilihat pad Oke untuk baju kimono Sudah selesai Ini layar yang ini Tadi kita gabungkan Aja dengan kimono copy Klik kanan Marriage layer Kemudian ganti Disini namanya Outline Kimono Oke Outline Kimono Jika sudah Disini Tambah layar baru lagi Disini Kita ganti Sini namanya Color Kimono Oke untuk Warna baju kimono Ini Sifatnya bebas Jadi karena Sifat bebas Disini saya memilih Warnanya Biasanya Biasanya Identic Dengan Ungu Tapi Ungu terang Ya Klik disini Ya Habis itu Klik disini Direndam Ikutin Outline nya Yang tadi Nah Pas kan dengan gini Apabila kepanjangan Tekan LT Klik di Batas sini Nah Makan putus Klik lagi disini Rendam Tarik Oke Tekan LT Klik batas sini Putus Klik disini lagi Rendam Tarik Tekan LT Klik di batas sini Maka putus Sama caranya Mungkin gak perlu saya kasih tau lagi Karena sudah Tau ya caranya sama Ini klik lagi Rendam Drag Apabila ini garis kepanjangan Tekan LT Klik di Batas sini Maka putus Tekan LT Klik batasnya Putus Klik ALT Klik batas warnanya Putus tadi ya Kemudian klik disini lagi Tekan LT Klik batasnya disini Maka putus Disini lagi Klik disini Rendam Jangan lepas Drag Tekan LT Klik batas sini Maka putus Terakhir disini Oke Terhubung Terhubung Klik kanan Pilih Fill Pad Pilih Color Muncul Gini Kita pilih Warna Violet Saya geser Violetnya disini Oke Ini Jenis warna Kalau yang ini Paleo Nilai warnanya Paleo Ya sini Paleo Ini saya memakai lebih terang Dengan kodenya E7B7F1 Klik OK Klik OK lagi Terisi Pertanyaan gini Loh Kok ordanya hilang Oke Pertanyaan bagus Kok ordanya hilang Caranya Kita Pilih di Blending Modinya Sini Di dekat atas Layar Sini ada Tusnya normal Klik sini Cari namanya Multi fly Nama akan tertutup Kayak gini Oke Gitu Pak Kita lanjutkan Bagian sini Sama aja caranya Klik situ Yang disini ya Klik Lalu klik yang disebelah kanan Sini Tekan rendam Drag Apabila kepanjangan Tekan ALT Potong Klik lagi disini Drag Jangan dilepas Direndam Nah jika sudah Klik lagi disini Klik disini Baru klik disini Rendam Drag Nah jika sudah Klik kanan Pilih fill Fat Gak perlu di klik color lagi Karena warnanya sudah saya setting Langsung oke kan saja Nah maka warnanya sama ya Ya Kira begitu ya Pak Kemudian bagian ini Kerah Ini sama obi Tambah layar baru lagi disini Kita ganti namanya disini Kerah Dan Obi Color Filih pen tool Jika sudah Klik disini Path nya Lalu klik disini Tapi rendam Drag Habis tekan ALT Potong Klik disini lagi Rendam Drag ke atas Tekan ALT Klik disini Maka akan terpotong Juga sama Klik disini Klik disini Klik disini Dan disini Oke Seperti ini Klik kanan Pilih fill Path Nah disini color nya Kita ganti lagi Klik color makanya Color Disini Saya pakai Biar ada Warnanya satu keluarga ya Ada ibatan turunan Ini warna ungu terang Disini saya pakai Agak Sedikit Lebih Gelap Nah ini Dengan kodenya 826189 Oke Oke lagi Klik kanan Baru Delete Path Pertanyaan Oh ini garisnya Hilang tertutup ya Sama kayak tadi lagi Pilih normalnya Sini Ganti jadi Multiply Oke maka Garisnya Terlihat Terlakukan cara sama Buat di bagian Disini Tekan ALT Klik disini Klik disini Lagi Tekan Di drag Maksudnya Tekan ALT Nah Baru klik disini Langsung aja Sebelahan juga buat Klik disitu Yang sebelah kiri Baru klik kanan Direndam Sambil di drag Lebih kepanjangan Tekan ALT Klik batas disini Klik disini Lagi Ya Sebelah kanan ini Baru klik Sebelah kiri disini Yang bawah ini Tekan rendam Drag ke kiri Kiri Kalau mau melengkung Geser ke atas Nah kayak gini Lepas Kalau apabila kepanjangan Ini tekan ALT Klik batas disini Maka putus Baru bungkan Klik kanan Klik kanan Pilih build pad Tidak perlu diatur Langsung okkan saja Karena warnanya sudah terpilih Oke Kira seperti ini Kemudian bagian dalamnya ini Kita tambah layar baru lagi Disini Ganti Dalam Obi Color Oke Untuk dalam Obi Color ini Warnanya Masih saya menggunakan Teknik Satu turunan juga Ya Karena ini temanya Warna Farfel Saya pakai purple Cuma yang membedakan Ada purple nya lebih tua Ada purple nya lebih terang Itu yang saya namakan Warnanya Satu turunan Oke Jika sudah kayak gini Klik kanan Pilih build pad Disini saya memilih Farfel nya Yang paling tua Lagi Dengan color nya 351 F3 E Oke Oke lagi Klik kanan Delete pad Outline nya tidak terlihat Supaya terlihat Ganti normal nya menjadi Multiply Oke Kira-kira begitu ya pak Selanjutnya Kita tambahkan Disini Tekstur Atau lebih singkatnya Disebut Pattern Pattern ya Untuk pattern nya disini Kita bisa Double klik Di Color kimono Kita coba dulu Di color kimono Klik dua kali disini Pilih pattern Masukkan disini Multipattern nya Tapi disini Pattern nya harus Transparan Bagaimana caranya Disini blending mode nya Ganti menjadi Multiply Sudah diganti Multiply Motive pattern nya Ini Saya rasa Terlalu umum ya Kita ganti Selera kita Untuk pattern nya disini Saya sudah Men-download Di google Kalian bisa cari sendiri Pattern Pattern itu Kalau Saya batalkan dulu ya Pattern nya itu Seperti ini Nah ini Nah ini Disini saya sudah Pernah saya download Pattern nya Saya milih Misalkan Plural Nah disini Tertulis Tipe file nya Atau Extensi nya Fat file Fat file Plural By Snapper Ya Atau Plural Pattern By Snapper Juga Saya pilih yang atas Ini aja Ya jadi Kita buka lagi Photoshop tadi Double klik Disini Jangan dinamai sini ya Diluar sini Klik dua kali Nah muncul Kayak gini Pilih pattern Overlay Klik Tanda segitiga ini Supaya kita bisa Milih Motive pattern Lalu Klik gambar gear ini Lalu disini Cari namanya Loot pattern Kita cari Namanya Disini Tadi Kumpulan pattern Disini Saya sudah Saya download Kalian bisa download Sendiri di Google ya Tulis aja Pattern Plural Pasti ada Pattern Plural For Photoshop Pasti banyak Jadi tinggal kalian download Aja Pattern ini bebas Kalau saya pakai ini Ya Loot Loot Kita cek disini ada gak Kalau dia sudah di load Di bawah sini Biasanya ada Nah ini Patternnya Saya pilih yang bagian Ini Nah Terisi Atau ini Ini Oh Jadi lebih bagus Okekan saja Okekan saja Nah Kira untuk yang bagian kimono Seperti ini Kita lanjut lagi Buat layar baru Satu baju Tapi untuk yang ini Kita gabungkan saja Tekan Ship direndam Klik sampai Outline kimono Klik yang sini Namanya Di samping Ini kan layar Ini namanya group Nah habis itu Di group 1 ini Double klik Tulisannya Ganti namanya Kimono Oke Pilih ini Ya Klik itu sekali Tekan ship direndam Geser scroll bar Sampai ke bawah sini Baru pilih Outline kimono Maka akan terpilih semua Jika sudah Tekan rendam Klik kiri Rendam Drag ke dalam Group kimono Maka dia akan masuk Kalau saya matikan Atau klik segitiga ini Nah jadi Jadi satu kesatuan Nah kalau sudah begini Kalau kalian tekan Ctrl T Semuanya jadi satu Kira-kira seperti ini Oke Nah ini untuk kimono Ya kira-kira seperti ini Tambah layar baru lagi Sini Kemudian Saya matikan kimononya Ya Sini Saya ganti Baju Namanya Annabelle Style Annabelle style Baju bergaya Seperti Annabelle Pilih ini Eh Pentool Tapi sebelum pilih pentool Pilih brush dulu Kita pilih brush ini lagi Kembalikan ini Seperti semula Nah kayak gini Tutup Habis itu klik Kanan sini Pilih nomor 4 5 pixel ini kita ganti Jadi 10 Kembalikan seperti awal Oke Jika sudah Seperti ini Kita mulai Pilih pentool Nah kita Mulai dari Bagian Sini Grab Kayak-kira seperti ini Ya Tekan LT Potong Kemudian Disini Tekan sini Rendam Drag Oke Habis itu tekan LT Potong Klik disini Rendam Drag Oke Klik kanan Pilih stroke path Nyalakan simulate nya Tekan OK Tekan baru delete path Kemudian Kita klik disini Klik disini Tekan rendam Ya Drag kayak gini Klik ALT Tekan rendam maksudnya Klik batas sini Disini lagi Klik rendam Drag Oke Baru klik kanan Pilih stroke path Baru delete Baru delete Oke Kemudian jika sudah Disini Lengannya sini Baju yang style Annabel ini Bisa kalian tambahkan Disini Uh Kebesaran ya Klik situ Klik sini Rendam Tekan LT Potong Klik sini lagi Tekan LT Potong Baru klik disini Rendam Drag kesini Baru klik kanan Pilih stroke path Delete path Oke Jika sudah Bagian lengan disini Bisa kalian tambahkan Klik Klik ART Oke Oke Kemudian untuk bagian ini Kita tambahkan lagi disini Garis gaunnya Ini sedikit lebih menarik Saya ulang Saya kecilkan dulu Klik di luar sini Boleh keluar Drag Seperti ini Pilih stroke path Oke Klik lagi disini Klik kanan Pilih stroke path Lagi Ya Ini ya Memang Kalau untuk membuat ini Kita Sering-sering latihan Pakai pen tool Mungkin Terbiasa ya Nah Gini Saya ulang Sambil saya ulang ya Disini juga Tekan LT Kalau kepanjangan Baru klik disini Oh Ga jadi Saya Sampai sini aja Oke Oke Jika sudah sini Ya Jika sudah Disini Jangan lupa tambahkan Sedikit variasi aja Disini Nah Gini Karena biasanya Ada lipatan-lipatan Celana gaun Baju gaunnya Nah Gini Disini juga Oke Disini 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 Nah Nah jika sudah Nah jika sudah Disini Tekan Control J Untuk duplikat Annabelle style nya Kemudian pilih Move tool Habis itu Kalian tekan Control T Tekan Shift rendam Geser ke Kiri dulu Habis itu Klik kanan Pilih Flip horizontal Tekan Shift Geser lagi Oke Kira-kira seperti ini Tekan Enter Oke Untuk bagian Disini Saya geser lagi Kurang rapat Ya Nah Kita gabungkan Saja Annabelle style Copy Sama Annabelle yang bawahnya Ini Tekan Shift Drag bawah Marriage layer Oke Tambah layer baru Sini Pilih Pen tool lagi Ya Lalu kalian Klik dari sini Sampai sini Rendam Drag Nah Seperti ini Baru stroke pad Oke Kemudian Untuk bagian Apa ini Ininya Oke Oke Saya lanjutkan Kemudian bagian Yang mana lagi Kita tambahkan Kerutan lengan-lengan Ini harus ada Kerutannya lagi Klik disini Rendam Klik disini Redrag Oke Baru klik kanan Baru pilih Stroke Pad Disini Klik disini Rendam Drag Klik kanan Pilih Stroke Pad Klik disini Klik disini Rendam Drag Baru klik kanan Pilih Stroke Pad Oke Disini juga sama Klik disini Rendam Pilih Stroke Pad Disini Disini Rendam Drag Baru klik Kanan Pilih Stroke Pad Klik disini Lagi Klik disini Rendam Drag Baru klik kanan Baru pilih Stroke Pad Oke Ini kita isi hitam Karena di dalam baju Karena ini gelap Klik disini Klik disini Rendam Drag Sampai mengikuti bentuk ini Tekan Alt Potong Baru klik disini Rendam Tekan Alt Potong Klik disini Rendam Nah habis itu Klik kanan Pilih Pil Pad Klik color Drag Sampai kesini Baru kita akan Oke Oke lagi Klik kanan Baru Delete Pad Oke Kira seperti ini Untuk bajunya Kemudian Kita teruskan lagi Untuk Bagian Yang Rutan ini ya Gaun ini Tambahkan lagi Stroke Pad Oke Klik itu Klik disini Rendam Drag Klik kanan Baru pilih Stroke Pad Stroke Pad Lagi Oke Ini bagian Kerut Oh bukan Bagian dadanya Sini ada lagi Kerutannya Kerutan Kerutan Baju Oke Kira begini Klik disini lagi Klik disini Rendam Drag Sampai berbentuk Klik disini Rendam Disini juga sama Oke baru terakhir Disini klik Klik disini Rendam Drag Oke kira seperti ini Sekarang kita lanjut Ke bagian Ke bagian Disini Ikat Tali disini ya Untuk yang bagian ini Kita pilih Brush Ya Kemudian pilih yang Ini Brush yang di Panel Book Panel Kemudian Spasinya Kita kurangin Nah kira seperti ini Kemudian tutup Pilih Venture lagi Kita buat Bentuk Menyilang Ya Zig Zag Nah Kayak gini Oke Baru klik kanan Pilih Stroke Pad Matikan Simulate nya Tekan Oke Lalu sebelah sini lagi Klik sini Klik sini Klik sini Baru klik sini Klik kanan Pilih Stroke Pad Oke Untuk bagian Dadanya sudah Kita masuk ke Tahap Coloring Tapi untuk ini Kita gabung layarnya ini Klik Shift Rendam Pilih Annabelle Style Copy Klik kanan Pilih Merge Layer Ganti namanya Sini Outline Annabelle Style Oke Kita isi warna Tambah layer Ganti sini Namanya Color Eh Annabelle Style Oke Kita mulai Kita mulai Klik aja Dari sini Oke Langsung Saya Karena waktunya Gak terlalu banyak ya Sedikit saya Percepat Pokoknya Kalau mau Bikin melengkung Tekan rendam Drag 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 Potong Lagi Apisalah Disini Drag Lagi Kita akan Lt Potong Kemudian Klik sini Rendam Drag Oke Kita isi Warna Sini Nama Warnanya Pilih Color Saya ulang Saya ulang Lagi Ia kalian Paham Klik kanan Jika sudah Pilih Pilih Color Nah Abis itu Disini Cari warna Kuning Tapi Warna Kuningnya Agak Sedikit Kayak Mau Krem Gitu ya Nah Kayak gini Baru klik kanan Baru Delete Loh Garisnya Hilang Tenang Sama Kayak Kimono Tadi Ganti Multi Fly Oke Seperti Ini Kira Lakukan Cara Sama Untuk Bagian Rock Cukup Klik Dari Sini Klik Sini Rendam Drag Apabila Panjang Tekan Lt Potong Klik Lagi Batas Sini Tekan Lt Potong Lt Pot Eh Tekan Lt Klik Batas Ini Potong Klik Sini Rendam Drag Nah Jika Sudah Hubungkan Sampai Kesini Klik Kanan Pilih Fill Fat Oke Kan Saja Karena Warna Sudah Terpilih Delete Fat Kemudian Bagian Dalamnya Ini Tambah Layar Mungkin Penamaan Warnanya Nanti Saja Dulu Karena Mungkin Sudah Tahu Caranya Disini Buat Lagi Seleksi Sini Pilih Pad Tekan Rendam Drag Tekan Lt Klik Batas Sini Oke Putus Kemudian Klik Sini Lagi Drag Apabila Kepanjang Tekan Lt Klik Batas Putus Sama Caranya Kayak Gitu Juga Buat Yang Lain Drag Apabila Panjang Tekan Lt Putus Kalo Ini Gak Perlu Tekan Lt Lagi Nah Baru Klik Kanan Pilih Pad Color Sekarang Saya Ganti Karena Ini Warna Cream Untuk Yang Ini Mungkin Agak Sedikit Lebih Tua Sedikit Cream Nah Kira Seperti Ini Lalu Ganti Blending Jadi Multiply Oke Aku Cara Sama Buat Yang Bagian Lengan Tekan Lt Potong Klik Sini Rendam Drag Tekan Lt Potong Klik Sini Ya Tambah Layar Dulu Klik Kanan Baru Pilih Fill Pad Delete Pad Kemudian Ganti Blending Mode Jadi Multiply Ctrl J Agar Kita Tidak Perlu Cape Lagi Membuat Dari Awal Tekan Shift Baru Geser K Kiri Kemudian Tekan Ctrl T Pilih Flip Horizontal Tekan Shift Geser Ke Kanan Nah Baru Tekan Enter Oke Kira Seperti Gini Untuk Baju Anabel Untuk Baju Anabel Ini Di Atas Ini Tambah Group Klik Group Ganti Namanya Ini Menjadi Anabel Style Address Klik Disini Layer 2 Copy Tekan Shift Rendam Drag Sampai Bagian Annabel Outline Jika Sudah Tekan Rendam Disini Drag Kedalam Group Annabel Dress Maka Masuk Dalam Group Coba Kalian Klik Segitiga Nah Kemudian Nyalakan Yang Layar Kimono Matanya Sedangkan Annabel Tekan Ctrl T Tekan Shift Direndam Kita Atur Besarnya Kira Kira Seperti Ini Enter Untuk Kimono Tekan Ctrl T Kita Besarkan Juga Enter Oke Dua Dua Baju Disini Kita Tambahkan Nama Lagi Disini Kasih Aja Disini Kimono Dress Kimono Dress Untuk Background Ini Kita Ganti Menjadi Tambah Layar Dulu Pilih Edit Fill Background Kita Isi Warna Alpha Oh Ya Chocolate Oke Chocolate Ini Nah Sudah Ups Malat Tidak terlihat Semuanya Kalau saya matikan Oh Oh Kelihatan Kimono Dress Oh Nanti Aja Ini Saya Matikan Saya Hapus Aja Kimono Dress Tidak Biasanya Intin Tidak Terima kasih, sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya.